Kita cek dulu apakah berfungsi dengan baik Wah, ternyata bisa guys Awal yang indah Oke, kita lanjut guys Efisien, ringan Mantap Oke, mantap Tinggal kita sambung atau mungkin kita bisa pakai saklat juga bisa Kita sambung guys Saya recommended kan yang ini guys Ringan, ringan banget Okay guys Welcome to this Chanel Of course, still on the Chanel Laring Kaled Hunters Wild Hunting Club Indonesia For official YouTube It is media sharing Share information and story about Komunitas sniper air rifles The entire archipelago in slopes Mount Kaled Kediri Regency East Java Indonesia Like, komen, share and subscribe Bismillahirrahmanirrahim Tutorial tentang cara membuat alat hipnotis segala macam jenis burung Hari ini akan kita kasih resepnya Yang simple, yang mudah, praktis Terus ringan ya Kita combine dengan yang lain Ya, nanti biar ada bedanya Biasanya antara alat yang saya buat dengan yang lain Biasanya Kalau teman-teman yang lain buatnya pakai Dinamo 12V Dan menggunakan aki seperti ini Ini guys Aki 12V dan Dinamo 12V Sedangkan hari ini kita akan membuat yang lebih simple lagi guys Kita buat pakai ini Dinamo 3,7V Biasanya untuk mainan anak-anak Anak itu ya Yang untuk taminya Mobil-mobilan dan lain-lain Ini seperti ini ya Terus Kita gunakan USB sebagai penyambungnya Jadi USB yang seperti ini Kita potong ujungnya Jadinya seperti ini guys Terus Gini guys Biasanya Pakai aki Kalau hari ini kita pakai powerbank Bisa yang Rp5.000 Bisa Rp10.000 Atau Rp20.000 Atau yang lain ya Jadi nanti lebih simple Mudah dibuat Ringan Tentunya efisien untuk digunakan Seperti itu Ini guys Alat-alatnya yang kita butuhkan Ini ada kaleng Bekasnya Rokok guys Ini kita buat Untuk Alat kita Dan Untuk bahan yang lain adalah Ini guys Plastik Tapi Teman-teman juga bisa menggunakan ini Dari kayu Biasanya dari kayu Dari pad dan lain-lain Bisa digunakan Ini Untuk lemnya Kita gunakan Nanti bisa pakai ini Lem tembak Atau mungkin Lem G Ini guys Jadi Nanti Sesuai selera Kita nanti akan Menggunakan tali saja Biar lebih simple Mudah Alat-alat yang digunakan Ini obeng yang tidak digunakan Sudah Tidak bisa digunakan Tadi Untuk membolong ini guys Jadi Bornya Tidak ada Jadi harus pakai ini Dengan Dipanaskan di kompor Kita buat lubangannya Tentunya Harus ada Putung rokok Putung rokok guys Ini guys Nanti bermanfaat Jangan dibuang Putung rokok Sangat bermanfaat Oke Kita mulai Tutorial kita Sekarang kita rakit Nanti bila ada pertanyaan Nanti bisa ditulis Di kolom komentar Sebelum berkomentar Atau menonton Jangan lupa Di like dulu Di subscribe Biar nanti kita lebih Serkep lagi Lebih giat lagi Untuk kontennya Terutama kita buat Tutorial yang seperti ini Semoga nanti Bermanfaat untuk Sahabat-sahabat Lereng Kelut Hunter Semua ya Oke kita mulai Jadi seperti ini Kebetulan ini ada Limbah di rumah Kita gunakan Seperti ini ya Oke ini Namanya sudah kita pasang Tinggal kita Pasang di sini Di plastik ini Untuk Merekatkan Supaya lebih kuat Kita gunakan Lim G Lim G Dan putung rokok Putung rokoknya Seperti ini Kita buang Kertasnya Sehingga hasilnya Seperti ini Untuk merekatkan Oke kita Taruh seperti ini Ini kita masukkan Kita kasih lubang Maksudnya apa Biar nanti ya Rotor sini Yang pakanya sini Tetap bisa berputar Karena ini bolong ya Berlubang Oke Kita pasang guys Jangan sampai Lemnya mengenai Rotor Dynamo nya Atau motornya Nanti tidak mau berputar dia Seperti ini guys Kita tiup-tiup Biar dipak kering Seperti ini Usahakan sekuat mungkin Karena nanti getarannya Juga Kenceng banget Keras banget ya Jadi Usahakan Supaya lebih Kuat Ya Kita cek Jangan kena lem ini guys Bahagia ini Kita tambah lemnya Biar lebih merekat kuat Hati-hati Rotor nya Jangan sampai Kena lem Nanti Kita bisa berputar Oke guys Kita cek dulu Apakah berfungsi dengan baik Wah Ternyata bisa guys Ya Awal yang indah Oke Kita lanjut guys Seperti ini guys Pakai powerbank dengan Dinamo Dinamo Mainan Atau Dinamo Tamiya Ya Dinamo Gula-gula nanan Ya Efisien Ringan Ya Mantap Oke Kita lanjut guys Oke Kita siapkan Ya Tali Seotas tali Panjangnya Kira-kira 10 cm Ya Untuk kipasnya Jadi Tengahnya Kita kasih rongga Ya Untuk Kita taruh Di sini Di rotor Ya Penggeraknya Sini Bersiap Kita lem guys Ya Hati-hati Dalam Lem ya Karena Nanti Kalau sampai Masuk ke dalam Lemnya Bisa Menutup Rotor Sehingga Rotornya Tidak Mau Bergerak Kita gunakan Busa Dari Rokok Lagi Ya Sangat Bermanfaat Ya Kita Dibakan Gobeng Untuk Meratakan Ini Tempat Kita Kita Rapikan Dulu Sampai Kering Jangan Sampai Masuk Rotor Bisa Berhati nanti ya oke kita tes lagi apakah berfungsi ya Wow ternyata sudah berfungsi baik ya oke bisa kita puter guys oke kita lanjut guys working di simple guys tata-tata untuk kalengnya ini dari bekas rotot ya kita gunakan tali seperti ini kita ukur kira-kira diameternya ini bisa mengenai ini harus bisa lolos dari ini guys ya nanti relatif kita kita sesuaikan ya ini kita ikat pakai karet pentil biasanya buat ketapel anak-anak jaman old dulu ya nanti lebih kuat bisa pakai klaim guys ya ini cara mudah simple biaya murah ya seperti ini seperti ini penampakannya guys Oke kita ikat satunya kita sesuaikan lagi supaya dia bisa berputar dengan baik ya seperti ini untuk kita coba guys ya Bismillah kita rapikan jadinya biar nanti tidak kabelnya tidak putus ya kita selipkan disini saja sudah cukup ya nanti sudah bisa dibuatkan untuk hunting malam ya untuk powerbank nya ya kita taruh dibawah sini saja sudah bisa guys jadi sangat praktis simple ringan dan mudah untuk digunakan ya tidak perlu budget yang mahal karena rata-rata teman-teman cuma juga salah punya yang namanya powerbank ya jadi bisa digunakan sambil menyelam minum air ya bahasa kerennya kita ikat lagi ya sini biar kenceng kuat ya oke mantap ya tinggal kita sambung atau mungkin kita bisa bisa pakai saklar juga bisa kita sambung guys sangat efisien ya kita budgetnya murah meriah ya simpel siapapun nanti bisa membuat ya jadi nanti langsung biar bisa untuk hatinya nanti bisa dikirakan untuk yang pakai dinamu 12 volt dan menggunakan aki ini guys ini berat banget guys ya berat untuk mobile tentunya nanti bisa bermanfaat untuk sobat-sobat bedelan seluruh nusantara ya yang suka hunting pakai alat di protis nanti ya recommended banget ringan banget murah efisien ya dan mudah sekali pembuatannya dibawa mobil kemana-mana untuk jelajah spot insyaallah recommended banget oke terima kasih nanti yang suka bisa di like comment share semuanya mungkin tentunya nanti di subscribe supaya kita lebih semangat lagi lebih giat lagi ya untuk kontennya terima kasih sekian dari kami ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati